Terima kasih. Ham kak. Ham kak. Ini ya wang. Gua juga gede ya. Kak. Rumahnya tinggi apa sih? Gak bikin malu. Gua kan nyoba doang. Ganti gantian ya. Makanya gua nyari pintu tinggi kenapa ya? Buat buka pintu atas doang. Masuk masuk masuk. Pas lagi sarapan kita lihat. Buat buka pintu atas doang. Ini memang bisa dicari. Tidak datang lah. Eh. Jauh. Orang kaya rumahnya luas. Jangan bikin malu. Dari ruang tamu ke ruang makan, kurun naik sepeda. Itu reka. Ayo pangen, pangen, pangen. Ini pada gerombolan dari mana nih yang di belakang nih Bang? Nah asik lu, Angka. Angka. Siap, siap, siap. Hei, ibu Lek. Angka rumahnya kayak toko emas. Oh, mas? Wah, ada gini ya. Gila. Ayo, kita langsung sarapan sini Bang. Enak juga ya. Besok-besok kita tiap hari begini ya. Kalau tahu begini, pagi-pagi ada sarapan. Ini cabai-cabiannya? Cabai rawit. Cabai rawit. Tuh, ayamnya masih digoreng. Eh, enggak usah repot-repot. Ini pas lagi sarapan ini ya kan. Itu siapa Kak? Itu Mbak. Itu, itu dagang ayamnya tuh. Oh, dagang juga? Yang ayam pemuda-pemputinya kan itu. Oh, berarti sekarang kita di sini. Di sini. Kita anggap aja kita. Ya, karena siap bola stok, terpanggil saya dagang. Oh, dagang sekarang. Itu berarti dia. Sama kayak tetangga sebelah kan? Endor, endor. Endor, endor. Oh, ayam. Yang rasanya enak tinggal goreng. Langsung aja ayam pemuda pemudi. Produknya ham, kam, kam. Ya, asik. Berlapar, pengen makan ayam, makan. Ayam pemuda pemuda. Bro, udah lama tinggal di sini? Lama. Dari dulu? Eee, 2010. Sebelah kan 2011. Yow. 2010. Om dari urut berapa? 12. Satu 200 kan. Eh? 2010. 2010. 2010. Oh iya, 2010 ya kan? Oh iya, 2010 ya kan? Iya, 2010 ya kan? Ya, waduh. Dulu main di Versita juga kan emang udah tinggal di sini? Ya. Dulu mulai tinggal di sini pas waktu main di club mana? Versi Pura. Ya kan? Kita mau tanya-tanya awal karir nih. Gua tau nih ham-taham jauh itu waktu di PSM. Hmm. Main di timnas. Itu tau gak? Waktu jaman-jamannya dia rambutnya masih di gitu tuh. Yang kayak AMKT tau gak? Iya, iya, iya. Jengger gitu, jengger gitu tuh. Itu tau berapa tuh gue? Gua masih kuliah nonton. Ham-tahamnya rambutnya gitu. Ewa itu pas persedia udah nanti? Tidak. Gua tuh tahunnya ini persedia. Jadi kalo mulai karir profesional nomor berapa tuh? 16-19 bulan. 16-19 bulan? 16-19 bulan. Sempat jadi pemain paling muda ya? Paling muda. Itu main di club lu apa? Pemain nasional usia? PSM dulu. Pemain dulu. Hmm. Yang pertama ngeh. Bisa main bola siapa? Dokak, dokak? Gak ada saya sendiri. Dari dulu gak ada yang ngedukung. Cuma almarhum bapak saya. Yang lain, saudara-saudara pulang tuh kotor-kotor. Dicitak. Pertama dicicak? Tau. Gini ini pak. Tau. 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 sama Leona Tupamahu dua itu lah masih di Bali kan dia, kalau Samsul udah pensiun kenapa itu emang dari awal karir barengan? barengan, kalau sama Samsul barengan, terus PSM terus dulu ya? udah PSM, habis itu saya tinggalin 16 tahun baru saya pulang kemarin nah pada pulang tahun berikutnya pensiun dia karena kita makan udah? udah, udah kasirin mana? kasirin mana? endos bahan terbukus yang ini ya si pahanya aja yang bisa di rumah udah jadi gini apa emang? ini saya di rumah lagi cuma masih banyak barang-barang ini kayaknya sempat ditinggalin lama ya oh ditempatin sama istri nah ini kantor saya nih apal gak apal gak? apal gak? ini epu ini buas bukukan buas ini pokoknya gue enggak ini adik gue nih Irfan ini ini Ridwan ini suaminya temen gue iya dulu nanti nanti ini gue jangan pernah kasih gue kaos kosing lah tapi nanti nah ini siapa nih? nah ini yang tadi gue tanya ini ini siapa nih? kayaknya editan ya? copy ini itu pokoknya skipop dulu waktu muda ST12 bang tapi nomor emang selalu 23? 23 gak pernah berubah? gak pernah berubah maksudnya dengan nama Jordan gitu? bukan jadi ada dulu senior Romiririn kan mainnya bagus mainnya bagus dia pakai nomor 23 saya ke PSM bareng dia saya minta minta nomornya bang dikasih lah oh ini udah pindah ke Persita nah kalau ini Persita abadi nih oh udah launching baru 3 pertandingan kena Corona pula lawannya Corona aduh gak ada yang berani terus sih tapi ini tim lagi bagus-bagusnya ini kita podcast disini sih hehehe hehehe pak hankah ini youtuber iya iya biasanya kalau udah langkar kenal atau tempat gini nih dia kalau gak nge-vlog main game juga nih online eh pak hankah waktu di akrab-pakar pertama Bambang nih rambutnya agak dipirir dulu nih oh iya BP dulu kan gitu juga iya iya ini kenal istri dimana? 2007 dari adiknya 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 gimana? maksudnya lu mau carin adiknya adiknya kan temen dikenalin lah sama kan adiknya cewek atau cowok? cewek? adiknya masih ada gak? udah nikah semua harusnya kita mau main disono udah kayak adik sebenernya saya jadi adik ipar sekarang adik ipar orang mana istri? orang Jakarta oh iya sekarang orang gimana? adiknya masaknya kalau pagi belum mandi hehehehehe kita panggil ya wih panggilnya siang masak eh eh halo mbak halo ikut jadi amka oh di fotonya rada ini ya? iya oh udah berapa tahun yang lalu kakak ini yang lu kenalan sama adiknya jadi sama kakaknya iya oh kenalin dong sama adiknya oh kakaknya cantik banget ihh ihh makan sama mangkuk-mangkuk gue naaf tuh kalo gak tau gila-gila gila kan bingung ya dia yang ngajak syuting iya kok yang lain kelubrasi pada syuting dia udah makan gila aja dia udah nyendok aja galim dah halo halo kamu sukanya main apa? eh kasihan ini temen saya udah begini siapa namanya? siapa belum si kagira gitu siapa? siapa? seneng bola gak? kok java aku java apa? dari dulu semua semua banyak orang suka tanya java java pake ini gak salah sih kalo gini g g bukan g yigg ya ygg yang g gampang oh iya gagah hehey ini omah di dalam jangan ini kakaknya Omkah sehat? Alhamdulillah. Omkah sudah berapa tahun ini? Sudah lama. Sudah lama. Sudah lama. Oh, kita menetap namanya, Ma. Iya. Emang selama Hamkah main bola, paling lama ditinggal Hamkah? Berapa tahun, Ma? Enggak juga. Oh, enggak juga? Selalu diajar selama Hamkah? Iya. Hamkah itu kalau dari kecil itu anaknya cengeng nggak? Enggak juga. Berani dia. Enggak perlu cengeng dia. Dia emang galak dari kecil ya? Enggak, enggak. Suka berani nggak? Enggak, enggak. Enggak pernah berani. Tapi dia suka keluar sekolah-sekolah. Nupu. Nupu itu apa? Enggak ada... Enggak ada itunya, enggak ada security di sekolahnya. Oh, boros. Iya. Jadi bisa keluar. Oh, gitu. Sekarang dia. Mau main bola. Dia betul-betul cari uang sendiri. Harus tahu ya. Iya. Bila-bila yang bila sekolah. Iya. Buat main bola, buat cari uang. Iya. Kalau mama sayang. Sayang. Oh, yang luah sayang. Ya saya punya mantu sayang. Kalau dia tidak sayang, saya tidak betul di sini. Oh, iya. Dia kan ada satu-satu. Bapaknya ini. Bapak? 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 Belajar keliling mana, mama? Ya, keliling mana. Ya, keliling mana. Gak antar ya, mama ya. Capa, Singapur. Wuuuuh. Singapur, Makassar. Eh, eh. Oh, itu. Oh, itu. Singapur, Makassar, Bali doa. Bali. Bali. Sudah gitu doang. Mama yang sehat ya, ma. Doain terus, angka. Biar karirnya makin bagus. Dan bisa meningkatkan prestasi Persita. Amin. Semoga tahun ini kompetisinya balik normal. Persiska juara mahamka. Amin. Itu doang. Iya. Doain saya juga biar tinggi ya. Gak usah. Gak usah. Itu udah nasib. Sudah nasib. Ya Allah. Itu awal kenalnya mahamka, benar dikenalin sama adik? Gak sengaja. Jadi adik janjian sama dia. Terus saya lagi jalan sama adik saya. Gak. Cuma modus tuh. Bukan gak sengaja. Itu tuh udah diatur, Bang. Udah diatur. Biar ke tangan. Gak. Enggak. 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 Dia habis putus kok waktu itu. Ya. Tuh. Pacaran apa belasang. Eh. Gue lagi ngobrol. Kenapa dia situ sini dong? Takut banget. Makan. Gak. Terus pacaran dulu apa langsung dilamar? Apa pacaran? Pacaran dulu. Pacaran dulu berapa lama? Berapa lama ya? Minggu. Lalu pacaran apa akad kredit? Seminggu langsung lamar. Seminggu langsung lamar. Seminggu langsung lamar? Langsung lamar. Kenapa ya? Nunggu dia takutnya sadar? Enggak. Takutnya saya sadar. Heee. Kelihatan gak? Dari pelu-peluan yang nunggu. Kak. Sebagai suami dia orang kayak apa? Ya kayak gitu. Ya semua orang juga tahu. Tapi dia kayak gitu. Ini gak bapanya. Gak anaknya. Gak banyak. Kalau kita tanya itu jawabannya suka begitu. Suka bikin kesel. Suka bikin kita pengen makan gitu ya. Itu warna parahnya. Udah tadi mbak. Mas tadi beda-beda sih dulu. Suaminya nawarin beda. Isinya nawarin beda. Iya. Jadi kalau kita makan kesini 4 kali makan. Hehehe. Enak kalau disini. Ma. Kalau kita makan. Ma. Kalau dirumah itu galak gak kayak di lapangan mbak? Kadang. Kalau dia marah itu usaha apa mbak? Macem-macem. Minta duit ke pasar aja dia suka marah kok. Hahaha. Baru kenal sih emang udah tau kan Amka main bola? Karena. Karena saya gak tau. Gak tau. Malah saya gak tau kalau Indonesia punya bola. Dan nonton bola cuma 3 kali aja. Nonton saya main selama nikah sampai sekarang cuma 3 kali. Timnas aja. Itu gak suka sama bolanya tanpa suka sama Amkanya. Suka sama Amkanya kayaknya. Tapi sama bolanya Amkanya suka. Hahaha. 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 Suka kan juga suka. Hahaha. Tapi kan. Setelah menikah berumah tangga gitu. Kan kita udah tau ya karakternya Amkanya ternyata cuma galak di lapangan luang kan ya. Kalau di rumah itu sebagai suami yang tutup romantis kan. Gak. Hahaha. Hahaha. Keluarga lu tuh jujur tapi nyebelin. Hahaha. Jujur tapi. Kita mau nanya apa juga gak bakal kejawab nih. Ini keluarga kayak gini bagus buat leasing nih. Hahaha. Jadi leasing-leasing gak bakal keleasing. Gak. 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 Tadi kan kita nanya tuh soal suami. Hal paling romantis yang pernah dilakukan Amka kemudian. Gak. Gak. Si Ape gitu. Gak. Gak jawabannya. Gak. 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 Tunggu ya. Apa,ri? Apa,ri? Lu Emang gak pernah romantis. Gak. Gak pernah. Gak pernah romantik. Itu mah lagunya jam, Ruth. Tadi kan kita nanya tuh, belum juga dijawab hal paling romantis deh. Sejaan nikah masa gak sih hal romantis gitu. Paling gak pada saat abis ngelahirin kan. Sampai ngelahirin gak ada Lo kemana Demi negara Demi timnas Istrinya lagi ngedan Tapi itu anak yang berapa tuh Waktu bela timnas Yang saya pulang dari Iran Dia udah ngelahirin Malamnya saya sampai Yang pertama nungguin deh Tapi udah gitu Abis melayatkan dia langsung pergi Jadi gitu Pas gini Panesan aja Soalnya sama bapaknya jarang detok ngobrol Tapi diantara 2 anak ini Yang kira-kira bakal jadi Lu arahin jadi main mulai Seawalnya sih iya ini Cuma ya biarin lah Kesini-sininya gak mau lagi Saya bilang ya terserah lah Belum usianya masih usia main-mainan Usia pas 10 ke atas lah Baru kita lihat arahnya kemana Tapi mbak mendukung kalau anaknya jadi main bola Iya lah Apa aja Anaknya juga pasti pengen jadi main bola kan Jadi dia mau jadi gamer sih ya Ini kita paksain Sekarang kita paksain romantis deh Soalnya dari tadi kita mau paksain biar ada sesuatu yang romantis Kayaknya gak dapet-dapet deh Sekarang deh Lu ngomong apa yang romantis sedikit aja buat istri Bilang cantik kayak apa gitu Saya dari dulu emang orangnya sangar lapangannya tetep begini Itu jadi susah Apa ya susah Gak apa ngomong cantik tapi sangar gak apa Cantik Gak apa Emang modalnya sangar kan Mungkin mbaknya juga Sekarang mbaknya deh yang ngomong apa gitu Puji suaminya dikit Biar enak gitu Gimana caranya Jadi Jadi buat teman-teman Saya tuh memang orangnya yang gak romantis Tapi hatinya Tetep dia Jadi gak perlu kita Kasih lihat ke masyarakat Keromantisan Tontonnya Ribut di belakang Kan banyak seperti itu kan Nah mending cuat-cuat kan Nah kan kalau di mall gak pernah saya ganteng Saya satu meter depan Dia di belakang Jadi Kalau gue bini gue Jadi ke mall Itu gak lepas Gue pegang kenceng banget Wah karena sayang banget Ya biar dia gak belanja Cari kawas itu mahal Saya gak cuman Lu salah Lu salah loh Kalau istri di mall lo harus berop-berop romantis bro Enggak Saya tetep Di depan Karena saya gak pegangin duit juga Kayaknya ngobrol disini Itu gak bakal ada habisnya Yang pasti kita udah puas banget nih Udah main kurma hamka Tau keluarganya Tau istrinya yang cantik Cantik tapi saling cuek Itu ternyata cuma kemasan ya Aslinya mereka tuh saling menyayangi Dan satu hal yang gue belajar Demi negara Dia meninggalkan istri yang sedang melahirkan anak-anak Catet itu Garis bawahin itu Belum tentu orang kayak gue bisa Gue tinggalin bini gue lahiran Karena gue pergi ke lawak Yang pas lagi nikah aja dia bertanding Lalu gimana sih Kak Lalu hijabnya gimana Dia sambil jabri Saya terima nikahnya Jadi akad nikah Pagi Sore kan bertanding Itu di Bogor kalau gak salah Partai usiran Pagi saya bilang oke bisa akad nikah Jadi saya izin gak pemanasan dulu kan Sama tim Akad nikah Langsung ke mes Berangkat latihan Persepsinya jam 7 Saya udah kebingungan tuh Selesai main jam setengah 6 Saya bilang sama Pak Manila Pak Bisa gak saya sampai ke gedung Jam setengah 7 Bisa tapi kalau naik mobil gak bisa Sudah naik motor PM Jadi digonceng Ditol tuh Sampai ke gedung Emang dari awal nikahnya udah gak rumah Dari awal nikahnya tuh Bayangin akad Habis akad Terusnya resepsi Pas mau malam pertamanya latihan jaging Tapi bingung nih aneh juga ya Tapi emang dia waktu kawin itu pake apa? Pake spoto bola gitu Atasnya jazz ya Dalam mana juga tutup nomor 23 tuh Yang pasti kita banyak belajar disini Hamka itu selalu menekankan Romantisme itu gak perlu dipamerkan Tapi dijalani Lu harus belajar kayak gini Lu harus belajar kayak gitu dong Oh iya kenapa namanya gak ria gak sombong Eh gua apa yang mau disombongin? Eh gua lagi cerita lagi cerita lagi Eh gak ada kelar-kelar Lo mencari masalah aja Ini urusan udah hampir kelar ya Urusan udah hampir kelar ya Kalau lu kesono lagi gak kelar-kelar Dulu aku sombong Dulu aku sombong Dulu aku sombong Apa lagi? Apa lagi? Kan aku dulu Sombong Itu dulu Sekarang kamu congkak ya Oke Versita fans Thank you banget ya Jangan lupa untuk selalu subscribe Share and comment Like juga Channel kita Versita official Nanti kita bakal menghampiri Rumah-rumah pendekar-pendekar selanjutnya Pokoknya harapan kita Tetap satu Versita Abadi Yay Yay